Siapa nama korban? Berselingkuh dengan istri saudara. Berapa lama korban berselingkuh? Berdengar sudah setahun setengah. Satu tahun setengah. Syederalun Polres Nagandraya Kamis kemarin berhasil mengungkap kasus pembunuh Wakidi, 38 tahun warga Pulau Tengoh, yang tewas ditebas di tengah jalan kawasan desa Kerum Semayam, Kecematan Darul Makmur yang terjadi Senin 23 September 2019 beberapa hari yang lalu. Pelaku bernama Haspi, 40 tahun warga Labuan Haji Barat, Aceh Selatan, menghabisi korban Wakidi yang dilatar belakang merasa cemburu. Pasalnya korban diduga berselingkuh dengan istri pelaku selama dua tahun terakhir ini. Pelaku nekat membabat korban dengan parang karena tak terima istrinya diselingkuhi hingga menyebabkan korban tewas di tempat. Hasil olah di TKP, korban diduga dihabiskan atau dibunuh dengan menggunakan sebilah parang atau golok yang lukanya sekitar 20 cm dan kedalaman lukanya 5 cm. Sekali bacokan. Ini pembunuhan rencana atau sepempatan? Kita duga ini pembunuhan berencana karena terlebih dahulu di TKP banyak kejanggalan-kejanggalan. Dalam kasus itu, polisi telah mengamankan sejumlah alat bukti beserta tersangka di Mapol Resnagan Raya. Atas perbuatannya, pelaku diancam 20 tahun penjara. Keras pelaku menghabiskan korban dengan berencana. Hukumannya semua hidup.